Halo, saya Nurfiana Devantri. Hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana memperbaiki money first. Berdasarkan 2 video yang saya lihat sebelumnya, ada 5 tips untuk memperbaiki money. Bajar bagaimana memperbaiki money bisa menjadi benar-benar untuk semua orang. Ada banyak sebab untuk memperbaiki money. Mungkin anda ingin membeli rumah, atau mungkin anda ingin membeli cari, apa saja yang anda ingin membeli, ada banyak sebab untuk memperbaiki money. Begitu memperbaiki penggunaan dan memperbaiki budget, memperbaiki pendapatan, memperbaiki penggunaan, memperbaiki penggunaan, memperbaiki penggunaan setiap hari, dan terakhir adalah memperbaiki cash only. Semoga, penggunaan itu tidak sukar. Anda dapat menghubungkan penggunaan yang penting. Anda dapat menghubungkan penggunaan yang penting. Anda dapat menghubungkan penggunaan yang penting. dan memperbaiki penggunaan yang penting. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi anda tidak terlalu lupa video baru dari Miss Diaz. Terima kasih.